Oke kita akan mulai sebentar lagi kita akan mulai nanti materi akan disampaikan oleh Pak Irwan Teman-teman silahkan dibuka kameranya yang 2020, 2019, 2018 nih yang masih ada sisa-sisa Dan juga tolong dinamakan ya angkatannya di nama sebelum nama silahkan ditulis tahun angkatannya Oke baik tanpa berlama-lama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dosen yang telah hadir Terima kasih telah hadir di dalam briefing bimbingan akademik mulai dari angkatan 2020 sampai dengan 2018 Di sini saya Cendera Rizky Anugra Bangun selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Dan juga telah hadir bersama saya Bapak Irwan Pakrudin selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Dan juga Bapak Ibu dosen Pak Ingko, Pak Bu Helga, Pak Eka, ada Pak Alvin, ada Bu Endah Dan juga mungkin Bapak Ibu dosen lain yang belum sempat saya sebutkan di sini terima kasih telah bergabung Berikutnya materi akan disampaikan oleh Pak Irwan, kepada Pak Irwan saya persilahkan, terima kasih Terima kasih Bu Kiki, selamat pagi teman-teman mahasiswa Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu dosen pembimbing akademik yang sudah hadir di pembimbingan akademik pertama ya Ijinkan saya untuk sharing materinya Selamat pagi teman-teman mahasiswa Saya akan mengawali dengan memberikan penjelasan terkait dengan ELO, expected learning outcome Mungkin teman-teman sudah setiap tahun mendapatkan ini Jadi lebih untuk mengingatkan kembali gitu ya Bahwa apa yang kalian pelajari selama perkuliahan di setiap mata kuliah itu Sebenarnya arahnya adalah untuk menjadikan kalian itu bisa punya outcome seperti ini Yang pertama, mampu menjadi tenaga profesional yang terampil dan juga menjadi pembelajar seumur hidup Berlaneskan normal dan religiositas Kemudian mampu menyelesaikan masalah komunikasi yang dihadapi masyarakat Sesuai dengan norma hukum, norma sosial, dan etika yang berlaku Berikutnya adalah mampu mengidentifikasi permasalahan komunikasi strategis Dengan menggunakan teori dan metode penelitian komunikasi Berdasarkan pemikiran logis, kritis, dan juga sistematis Mampu menyusun ide-ide kreatif dengan menggunakan multimedia dalam industri komunikasi Untuk tujuan komersil dan non-komersil yang meruang wawasan internasional Mampu menaksirkan perubahan industri dan juga lingkungan komunikasi Dengan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi secara orisinil sesuai bidang keahliannya Kemudian mampu mengelola pekerjaan, mengambil keputusan yang tepat, dan bertanggung jawab Terhadap hasil pencapaian kerja kelompok Mampu berkolaborasi dengan cabang ilmu lain untuk memperkuat hal-hal terkait teknis Eksekusi aktivitas komunikasi Mampu melakukan riset, membuat perancangan strategi, memproduksi pesan komunikasi Untuk tujuan komersil dan non-komersil melalui multimedia Mampu mengimplementasikan strategi dalam program komunikasi Berdasarkan hasil analisis data dan berlandaskan keperampilan ICT Dan terakhir, mampu mengembangkan kewirausahaan berbasis ICT di bidang komunikasi Mungkin kalian juga sudah mulai bisa menarik kaitan dengan mata kuliah Mata kuliah yang ada dengan 10 expected learning outcome ini Misalkan ketika mampu berkolaborasi dengan cabang ilmu lain Ini misalkan bisa muncul dalam misalkan di Capstone Project Bagaimana kalian bisa melihat bahwa pada akhirnya di dunia luar sana Kolaborasi menjadi keniscayaan Sehingga harus bisa dimulai dari sekarang Bagaimana kalian misalkan ketika memerjakan Capstone Project Menjadi Project Manager Bisa saja kalian melibatkan pihak lain sebagai pihak ketiga Misalkan teman-teman dari DKV, dari sistem informasi Ataupun dari manajemen mungkin Dan ini yang akan membuat kalian bisa benar-benar nanti Ketika terjun ke dunia sesungguhnya Kalian sudah tinggal sprint Sudah tidak usah menambah learning curve baru Karena kalian harus mengejar kecepatan di industri Karena pada akhirnya disini kan sebenarnya adalah mirroring gitu ya Miniatur dari apa yang ada di luar sana Termasuk yang 10 sebenarnya pengembangan kewirausahaan Jadi pengembangan kewirausahaan itu tidak selalu harus diartikan Misalkan kalian harus bisa untuk menjadi founder startup gitu ya Tapi bisa juga dalam perspektif bagaimana ketika menjadi profesional Di sebuah korporasi Kalian bisa punya kemampuan intrapreneurship Jadi kemampuan kewirausahaan yang diimplementasikan ketika kalian menjadi profesional Di satu korporasi Yang pada akhirnya ketika pada suatu saat nanti kalian berhenti Untuk kemudian memulai untuk menjadi mirror usahawan Kalian sudah bisa belajar dengan memadukan tadi ya Bekerja di sebuah sistem Kemudian juga mengaplikasikan juga Apa namanya Entrepreneurship ketika kalian bekerja secara profesional Nah kira-kira itu gambaran ya Dari expected learning outcome yang Yang kalian sekarang sedang berproses Kemudian terkait dengan kegiatan akademik Nah kegiatan akademik Kalian sudah menjalani ya Bentuknya kan ada perkuliahan, diskusi lompok, praktikum, penelitian Praktik kerja lapangan, seminar, dan seterusnya gitu ya Kemudian dinilai dalam satuan kredit semester Satu SKS terdiri tiga komponen Yang pertama kegiatan belajar tatap muka di kelas Ataupun juga mungkin di ruang zoom gitu ya 50 menit per minggu per semester Kemudian kegiatan belajar dengan penugasan Terstruktur 60 menit per minggu per semester Dan juga kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester Nah yang apa namanya A, B sih mungkin masih bisa Masih bisa apa namanya Dikelola dengan baik ya Karena disitu ada peran dosen di kelas mungkin gitu ya Terus kemudian yang B juga dosen dengan proses penilaiannya Tapi yang C biasanya ini yang terkadang gitu ya Apa namanya Tidak mudah untuk dikelola Karena terkait dengan bagaimana kalian secara mandiri gitu ya Mempunyai satu disiplin gitu ya Untuk memaksa dalam tanda kutip ya Untuk melakukan proses-proses pembelajaran secara mandiri Tanpa diminta Tanpa disuruh Medianya melalui apa? Bisa macam-macam Kalian jalan pun Jalan-jalan pun sebenarnya Bisa juga menjadi sebuah kegiatan mandiri gitu ya Ketika itu dihubungkan dengan Apa yang ada di perkuliahan gitu ya Sesuai dengan jumlah mata kuliah Atau jenis mata kuliah yang kalian ambil Kemudian Semester adalah Satuan waktu kegiatan Yang terdiri dari 16 minggu perkuliahan 14 minggu pertemuan Tata buka online atau Hybrid gitu ya Dan juga 2 minggu untuk UTS dan UAS Nah masa studi minimal kalian 7 semester Nah ini bisa dicapai gitu ya Nanti kalian bisa gitu ya Untuk mengambil ancang-ancang gitu ya Untuk mengambil Gimana kalau misalkan bisa selesai dalam 7 semester Kita menyediakan satu Satu apa namanya Program percepatan gitu ya Melalui Bagang MBKM track 2 Yang dikelola oleh Prodi Yang saat ini Sedang berjalan adalah MBKM proyek kemanusiaan Seperti itu Harapannya nanti Semester depan Proyek ini masih bisa berlanjut Ataupun dengan Proyek yang lain Dengan mitra yang lain Seperti itu Kemudian masa studi maksimal 14 semester Jangan dilihat jumlahnya 14 terus kemudian Kalian menganggap Wah masih punya waktu cukup longgar nih Untuk melakukan hal-hal yang mungkin Gitu ya Akan menjadi kontraproduktif Pada akhirnya Nah ini juga harus di link dengan Apa namanya Strategi kalian Untuk menyelesaikan studi Terus kemudian juga Harapan orang tua Dan seterusnya gitu ya Yang harus di Kelola Nah Terkait dengan kurikulum Prodi Disusun Untuk 8 semester Bobotnya 144 SKS Rinciannya 10 SKS Mata kuliah wajib Universitas Kemudian 41 SKS Itu mata kuliah wajib Prodi 12 SKS Mata kuliah elektif Atau pilihan Keilmuan komunikasi Wajib diambil 9 SKS Sisanya Apa namanya Tidak wajib Tapi alangkah baiknya Kalau misalkan bisa diambil 81 SKS Mata kuliah elektif Wajib diambil Sesuai dengan kebutuhan jumlah SKS Kemudian 20 SKS Mata kuliah MBKM Track 1 Yang sifatnya wajib Kemudian 20 SKS Mata kuliah MBKM Skema lain Skema lain itu ada Beberapa ya Mungkin kalian juga sudah Informasikan ya Misalkan penelitian Melalui LPPM gitu ya Kemudian proyek desa Melalui program Dikelola oleh WPM juga Tapi PKM nya Pertukaran mahasiswa Kemudian ISMA Kebirausahaan MSIB Dan lain-lain Yang bisa dipilih Atau MBKM Magang Track 2 Yang saat ini Tadi saya sebutkan di awal Sedang berjalan Dengan proyek kemanusiaan Dimana 8 SKS itu Mata kuliah Seminar Dan kemudian Tugas akhir Skripsi Ini diambil 9 SKS Sesuai dengan Tema Tugas akhir Atau skripsi Yang dipilih Nah ini Mengingatkan saja Konversi Nilai angka Dan juga nilai huruf Dan juga Keterangannya Seperti apa Jadi masing-masing Nanti bisa Melihat Atau mengingat kembali Nilai-nilai Yang sudah keluar Atau kemudian Nilai-nilai yang Akan dituju nantinya Di semester yang berjalan Kemudian Ini juga Mengingatkan kembali Bahwa Standar nilai Minimal Kelulusan mata kuliah Sebagai syarat Yudisium Adalah C Untuk semua mata kuliah Nah ini Keputusannya berlaku Mulai semester Ganjil 2020 2021 Kemarin Kemudian Tidak boleh Ada nilai D Kemudian Semua mata kuliah Untuk Lulus minimal C Kemudian Terkait dengan Mata kuliah penjaminan Mutu Prodi Nilai lulus minimal itu B Atau 70 Untuk Empat mata kuliah Introduction to Communication Foundation Interdisciplinary Communication Foundation Introduction to Marketing Communication Dan juga Introduction to Corporate Communication Jadi silahkan Dilihat lagi ya Barangkali Masih ada yang Ketetar nih Apa namanya Masih belum Achieve di Nilai-nilai minimal Seperti ini Kemudian Semester Antara 2023 Semester Antara Diadakan Di antara Tahun ajaran Nah setelah selesai Semester genap Sampai dengan Menjelang semester gasel Tahun ajaran berikutnya Nah semester Antara ini Tujuannya adalah Untuk mengulang Mata kuliah yang belum lulus Dan juga dapat Diambil Mata kuliah baru ya Jika Ada yang Kalian inginkan Gitu ya Jadi Usahakan Semester Antara Untuk nambal-nambal dulu nih Yang belum lulus Jadi biar gak Gak terbebani Nantinya di akhir-akhir Kemudian Tidak Semua mata kuliah Akan tersedia Di semester Antara Gitu ya Nah nanti biasanya Prodi akan bekerja sama Dengan IMKOM ya Untuk menyebarkan Angket Kira-kira mata kuliah Semester Antara itu Yang Yang bisa Diadakan Sesuai dengan kebutuhan Itu kira-kira apa saja Gitu ya Nah Kemudian Semester Antara Diselenggarakan Sama dengan Semester Reguler ya Jumlahnya 14 kali pertemuan Termasuk UTS dan UAS Kemudian Semester Antara Diselenggarakan Tiga sesi per minggu Jadi lebih Banyak Beda dengan Semester Reguler yang Satu minggu Cuma satu kali Nah jumlah yang Bisa diambil Pada semester Anbarah Adalah Sembilan SKS Atau Tiga mata kuliah Nah kemudian Terkait dengan KRS Nah Ini penting ya Pra-KRS Wajib dilakukan Karena ini juga untuk Salah satunya untuk Apa namanya Mengetahui Kira-kira mata kuliah mana yang Bisa Cukup Diprediksi gitu ya Untuk kemudian Mengalokasikan banyak Aspek ya Terkait dengan Dosen, kelas Dan seterusnya gitu ya Nah ini harus Di Harus diisi Teman-teman bisa Mengkonsultasikannya Dengan dosen Pembimbing akademik ya Ketika Melakukan Pra-KRS Karena Dari Kasus Maren Masih banyak Teman-teman yang Miss tuh Untuk mengisi Pra-KRS Nah Akibatnya nanti Kalian akan terkendala Ketika Periode KRS Jadi Yang Diutamakan kan Memang yang sudah Mengisi Pra-KRS Dulu ya Jadi kalau yang Belum mengisi Pra-KRS Dia akan mendapatkan Waktu Agak terakhir Misalkan jam 4 sore Ke atas Akhirnya sangat pendek Terus kemudian Sudah banyak mata kuliah Yang terambil oleh Masih yang lain Jadi kalian semakin kecil Kemungkinannya untuk Mendapatkan Mata kuliah Yang Diinginkan Kemudian Jatuh pengisian KRS Semesta genap 2022-2023 Adalah 23 sampai 27 Januari Kemudian jumlah SKS yang bisa Diambil Disesukkan dengan Nilai Indeks prestasi Semester Periode Tahun sebelumnya Misalnya Untuk mengambil KRS Semester 3 Berarti harus melihat IP semester 1 Terganjil Berdasal Kemudian untuk mengambil Semester 4 Harus mengacu kepada IP semester 2 Nah Mata kuliah Semester 1 dan 2 ini Hanya bisa diambil Pada saat Tambahkan di KRS Karena ini sifatnya Jadi Kalian bersabar Menunggu tambah ganti Baru bisa diambil Manakala ada Misalkan yang memang Masih keteter nih Di mata kuliah-mata kuliah Di sifat 1 dan 2 Kemudian Jadwal pengisian Tambah ganti KRS Yang harus diingat Tanggal 1 sampai 2 Februari 2023 Ini untuk Ini untuk Ini untuk KRS Pengisian KRS Harus bisa melihat IP semester Dan juga Penamanya SKS Yang diperbolehkan Untuk diambil Secara jumlah Tinggal dilihat saja Misalkan IP kalian 2,5 Sampai 2,99 Kalian bisa mengambil 21 SKS Yang mungkin Sekitar Sekitar 7 mata kuliah Kita ya Kira-kira seperti itu Dan seterusnya Nah ini adalah Terkait dengan Mata kuliah Mata kuliahnya Untuk Apa namanya Mata kuliah yang wajib Diambil seluruhnya Oleh Marisa Yang bagian yang kuning Kemudian Yang hijau itu Marisa mengambil 9 SKS Dari mata kuliah Yang ditawarkan Nah misalkan Mata kuliah 1,2,3 Misalkan Atau 1,3,4 Misalkan Nah ini dapat diambil Di semester 3,4,5,6,7,8 Nah Ini Slide ini Mungkin bisa dijadikan catatan ya Di screenshot boleh Untuk menjadi pengingat saja Karena kalau nanti Kalian sudah sampai ke Semester yang Akan di Jalani Nah ini adalah Terkait mata kuliah Pilihan MDKM Dapat diambil Di semester 3,4,5,6,7,8 Cukup banyak ya Silahkan saja Dipilih sesuai dengan Passion kalian ya Peminatannya Kira-kira mau ambil Yang mana Atau mungkin juga Kalian sudah mulai Membuat perencanaan Nanti mau magangnya Dimana Atau mau Mau bekerjanya Di bidang apa Nah tinggal dicari Mata kuliah-mata kuliah Yang Terkait Nah kemudian Untuk MBKM Ini dapat diambil Di semester genap ya 2022 dan 2023 Untuk yang Untuk yang track 1 Itu ada 4 mata kuliah Profesional Business Ethics Industry Experience Industry Model Validation Evaluation Dan juga Reporting Nah ini adalah Mata kuliah-mata kuliah Yang nantinya akan Menjadi penilaian Dari proses kalian Untuk Magang di Satu tempat Tempatnya bisa Beragam ya Bisa perusahaan Bisa konsultansi Bisa pemerintah Bisa NGO Mungkin Nah Prasyaratnya D tidak lebih dari 2 Kemudian Tidak ada Nilai E Kemudian Nilai B Untuk Beberapa mata kuliah FK100 FK116 FK201 SC254 Dan juga SC255 Nah mahasiswa dapat Memilih skena internship 1 12 SKS Tanpa mengikuti Mata kuliah lain Atau dengan Ikut mata kuliah lain Jika terdapat Sisa jatah SKS Tapi rasanya sih Kalau sekarang kan Sudah mulai Pak Irwan Mana Pak Irwan Iya benar Pak Irwan nge-freeze Ternyata Di Iya Masih nge-freeze Pak Enggak ya Iya masih Di sini masih nge-freeze Oke Di stop share dulu Kalau enggak Oke Oke Mau lanjut dari sini Dari laptopku Bentar ya Dia enggak Tapi Oke Ya benar Ke close ya Oke Yang Ternyata 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 Oke, mohon maaf saya terdiskonek, saya lanjutkan ya. Ini saya menggunakan laptop ya, Bung Kiki. Oke, tadi baru di poin satu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak ada perpuliahan tetap buka pada jalur ini yang di teks satu. Seluruh aktivitas mahasiswa akan dilakukan pada perusahaan atau organisasi topat mahasiswa mahasiswa. Nah, jalur MDKM Intenship I teks satu ini tidak dapat digabung dengan jalur lain. Mahasiswa yang mengambil jalur MDKM Intenship I akan mengambil jalur student exchange atau jalur mata kuliah pelajaran pada semester selanjutnya. Nah, ini yang harus diangat nantinya. Kemudian MDKM dapat diambil di semester genap berikutnya. Ini adalah proyek kemanusiaan ya, sekarang sedang berjalan. Mungkin juga kalian bisa tanya-tanya gitu ya nanti dengan Bapak Ibu dosen yang juga terlibat dalam mengelola proyek ini ataupun juga ke kelas kalian yang 2019 ya yang sudah mengambil saat ini. Nah, untuk MDKM proyek kemanusiaan ini konversinya. Mantap kuliahnya, pertama Humanity Project atau Capstone Project ini adalah karya. Jadi kalian membuat luaran karya, merancang sebuah karya. Klusternya seperti apa, itu nanti bisa dipilih gitu ya. Nanti juga di bimbingan magang juga akan dijelaskan berinci. Ada problem identification solving, idea generation, project validation, monitoring and evaluation, seminar proposal, or Humanity Project. Nah, ini banyak karena dia perancangan karya, banyak berdekatan dengan apa yang kalian belajar dulu di metakulian desain thinking sebenarnya. Kemudian MDKM penelitian Rek 2. Ini juga yang proyek kemanusiaan, juga ada penelitiannya juga. Research on special topic, Capstone Project, ini luarannya adalah tulisan ilmiah. Kemudian ada research methodology implementation, ada research evaluation, scientific publications, reporting and evaluation, seminar proposal for research. Kemudian proses bimbingan akademik dilakukan minimal 3 kali dalam 1 semester. Ini adalah yang pertama ya. Nanti yang kedua dan yang ketiga bisa dilakukan dengan dosen bimbingan akademik masing-masing. Silahkan saja dilakukan gitu ya. Kemudian bimbingan akademik kedua dan ketiga juga sebenarnya sangat memungkinkan ya seperti apa polanya ya, bisa melalui online ataupun bisa secara langsung atau juga bisa di grup ya, biasanya ada WhatsApp grup atau online atau segala macam juga bisa dimungkinkan seperti itu. Mengingatkan untuk bisa mengumpulkan satu pembimbingan yang jumlahnya itu lebih dari 50 itu kan juga tidak mudah. Oke, kira-kira seperti itu yang bisa disampaikan. Selanjutnya kita bisa mulai dengan sesi, diskusi dan juga tanya jawab. Ya, silakan Dela Marlina. Langsung saja on cam. Halo Pak, suara saya kedengeran nggak Pak? Kedengeran. Saya mau nanya tentang magang sih Pak, apa boleh? Boleh, boleh. Ini kan persyaratan magangnya. Kemarin kan saya udah coba tanya sama dia, sama TIKOM juga. mengenai masalah yang waktu itu pernah saya konfirmasi sama Bapak juga kan, saya anak pembimbingan Bapak. Suara saya kedengeran ya Pak? Kedengeran. Udah kenceng. Kan saya ada nilai satu yang di waktu itu Pak, nah dan semester depan itu saya kan mau magang apa itu bisa Pak, persyaratannya? Dari pihak Bianya bilang bisa, karena cuma ada satu dan bisa jadi evaluasi gitu. Terus saya confirm lagi beberapa dos frame juga, boleh juga katanya. Dan kemarin saya baru lagi ke Pak Rodimu juga nanya. Oke, Dela saya mungkin banyak sampaikan ya, jadi apa namanya, untuk semester lalu mungkin kita memang masih menggunakan karena masih transisi, itu masih diperbolehkan untuk ada nilai D. Oke, tapi nanti untuk berikutnya, kami akan membuat juga semacam briefing khusus untuk magang sih Dela, jadi itu memang tidak boleh lagi ada nilai D. Berlaku untuk berikutnya, tidak boleh ada nilai D, E atau F, untuk pengambilan magang maupun skripsi gitu. Iya, sama-sama. Ya, silakan. Adelin, silakan Adelin. Ya Bu, jadi kalau yang untuk persyaratan magang itu kita ada satu yang fail walaupun mata kuliah wajib, itu kita tetap bisa magang ya. Jadi ambil-magang sambil ambil satu matkul itu, retake. Matkulnya apa? Matkul wajib Bu, yang kayak intro to Markom, intro to PR gitu. Kalau fail itu nilainya berapa? C, kan minimal B kan? Nah saya waktu itu B minus. Iya, masih bisa, masih bisa. Tapi kamu magangnya itu untuk reguler atau MBKM? Reguler. Nah, lihat persyaratan magang reguler deh. Oh, baik Bu. Ya? Oke. Udah bisa dihitung. Ya udah, aku beser. Kalau misalnya untuk MBKM dan reguler, itu magangnya nanti kalian lihat lagi ya. Syaratnya ada beda. Ya, Rizandi, silakan. Thank you. Siang Bu, kan harusnya saya semester ini ambil magang. Tapi kemarin tuh nggak bisa ambil karena katanya belum ngambil akademik writing. Nah, kan akademik writing tuh udah dihapuskan, Bu. Nah, terus dari pergantian di tabel mata kuliah yang saya lihat tuh akademik writing tuh bisa diganti yang jadi tiga matkuli tuh kan, Bu. Kayak introduction to strategic, terus effective persuasive sama sosmed marketing ya, Bu. Nah, saya tuh udah ngambil sosmed marketing sama effective. Tapi katanya kalau belum ngambilnya akademik writing tuh harus ngambil intro to stratcom dulu. Jadi itu harus kayak gitu ya? Itu yang ngomong siapa tuh? Saya pas tanya ke Bia sih, Bu. Katanya gara-gara belum ngambil akademik writing. Belum ngambil akademik writing. Nah, gini. Jadi nanti diinformasikan saja. Ini kan ada lampiran konversi mata kuliah. Jadi nanti kamu bawa ini untuk lampiran konversinya kan diantara akademik writing. Ini ada yang digantikan diantara ketiga ini. Kamu sudah ngambil yang efektif sama sosial media ya? Iya. Tapi intro to stratcom belum? Iya. Oke. Ini sih, Bu. Saya lihat di jadwal, apa, di, apa, kalau nggak salah di persyaratan magang yang terbaru tuh harus ngambil intro to strategik. Saya juga baru lihat pas KRS kemarin. Berarti ambil ya intro to stratcom-nya ya? Udah ngambil sekarang sih, Bu. Oke. Ya udah. Berarti nanti kan tinggal ngambil magangnya ya, Risandi ya? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Silahkan, Ferdinand. Siang, Bu. Siang semuanya. Maaf, Bu. Saya rencana magangnya itu semester depan. Nah, saya mau nanya, Bu, untuk kriteria perusahaannya itu seperti apa ya, Bu? Saya sebenarnya sempat ikut bimbingan magang juga. Nah, cuman kayaknya agak rumit ya, Bu. Kalau misalnya sekarang gimana ya, Bu, untuk pembaruannya? Kriteria perusahaannya itu seperti apa? Kayak misalkan kalau, apa? Iya, silahkan melanjutkan, Ferdinand, Bu. Kalau dulu katanya, apa namanya, kalau dulu katanya perusahaannya harus punya website, terus kayak gitu tempatnya jelas, apa segala macem. Terus kayak gitu, saya juga mau nanya, Bu, dulu saya sempat bimbingan magang. Nah, terus kayak gitu, waktu itu ada lowongan magang di sebuah instansi lembaga hukum gitu. Cuman jurusannya PR, kan, karena saya PR. Nah, terus segitu dia nanya ke dosen ini, gitu. Terus segitu pada saat bimbingan itu. Terus segitu dia bilang, katanya, itu bukan urusan kamu. Padahal itu, lowongannya itu bagian PR, Bu. Bukan yang tentang hukum, gitu. Terus segitu itu tuh bukan urusan kamu, itu tuh jurusan hukum. Kalau nggak, politik. Nah, sedangkan kita kan ada matapulnya komunikasi politik. Jadi, kriteria itu lebih jelasnya gimana ya, Bu, untuk perusahaannya? Atau tempat magangnya itu, lebih tepatnya? Ya. Adinan, terkait dengan tempat magang yang akan dituju, gitu ya. Terkait dengan perusahaan magang yang akan dituju, gitu ya. Memang ada beberapa kriteria, dengan maksud sebenarnya adalah untuk bisa menyediakan tempat mahasiswa berproses selama periode magang, sehingga dia benar-benar bisa mendapatkan sesuai dengan tujuannya. Misalkan, katakanlah, mengimplementasikan secara praktek, gitu ya. Apa yang sudah dipelajari, ikhlas. Terus kemudian, melatih hard skill dan soft skill, kemudian juga mengembangkan jaring, dan juga, apa namanya, mengetahui bisnis model atau bisnis proses di satu tempat. Nah, artinya memang kita mesti harus cukup selektif, ya, untuk memilih tempat. Misalkan, secara sebaran, sebenarnya kalau bisa dilihat case by case, sebenarnya, misalkan ketika, ketika, apa namanya, di Biroh Hukum, gitu ya, Biroh Hukumnya seperti apa, gitu ya. Apakah secara, kan kamu juga bisa melihat, sebentar ya, kan. Apakah Biroh Hukum itu aktif dalam membangun komunikasi? Misalkan, gitu ya. Mungkin bisa paling mudah melihat dari website-nya, atau kemudian dari social media-nya, gitu ya. Karena kan ada beberapa Biroh Hukum yang juga dia aktif untuk, apa namanya, membangun, apa, membangun edukasi, misalkan terkait dengan aspek-aspek hukum, misalkan kayak hukum online. itu adalah sebuah, kalau nggak salah, produk dari sebuah low form, ya, Biroh Hukum. Nah, ketika dibicara, apa namanya, luaran-luaran melalui kanel-kanel yang mereka miliki, itu kan sebenarnya juga masuk ke kajian kita. Tapi harus dilihat lagi, memang Biroh Hukumnya juga harus Biroh Hukum yang cukup, apa namanya, cukup kredibel, lah, gitu ya. Cukup bisa dilihat sebagai sebuah tempat berproses, yang artinya akan memberikan pembelajaran bahwa keilmuan komunikasi sebenarnya bisa cukup masuk ke berbagai macam irisan bidang lain, selama bidang lain tersebut membutuhkan keilmuan kita. Nanti paling tinggal di ini aja, tinggal di, apa namanya, dikomunikasikan lagi aja, gitu ya. Atau mungkin kamu bisa bisa bawa ke kami, gitu ya, untuk nanti bisa dilihat dan didiskusikan seperti apa, gitu ya. Karena kami ingin juga memastikan bahwa mahasiswa itu berproses secara komprehensif gitu ya. Sama kayak misalkan contoh, katakanlah misalkan di startup, startup kan sekarang lagi dikejar-kejar ya untuk jadi tempat magang. Tapi kalau startup-nya bener-bener startup, bener-bener starting up dari nol, orangnya cuma lima orang, founders ya, dia jadi admin-nya juga, jadi OB-nya juga, jadi messenger juga, ya itu kan nggak sama aja, nggak bisa memberikan tempat pembelajaran ketika tujuannya salah satunya adalah mengetahui bisnis proses. Karena ketika perusahaan itu bener-bener baru berjadikan pasti ya, masih, apa namanya, masih serabutan gitu ya. Nah, ketika kondisi seperti itu, apa yang mau dilaporkan di laporan magangnya? Dan ketika laporan magangnya itu masuk ke KC, itu jadi tidak memberikan sebuah referensi bagi pembacanya, terutama bagi adik-adik angkatan yang mau magang. Jadi secara secara umum, kami mencoba mendefinisikan tempat pagang, yang pertama adalah dia perusahaan yang kredibel secara umum. Artinya kredibel itu, dia punya website, websitenya juga website yang terawat, artinya banyak perusahaan yang punya website, tapi mungkin last update-nya mungkin 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, itu masih banyak. Atau ada juga perusahaan yang punya website, asal punya, artinya masih ada beberapa coding-coding yang masih bisa di website-nya, masih lorem ipsum misalkan gitu ya, ada beberapa tab misalkan yang memang di situ belum ada isinya, tapi dibiarkan sesuai dengan template yang mereka gunakan. Ini kan akan melihatkan kayak kita punya rumah, tapi ada sebagian dari rumah kita yang belum selesai, dan itu dibiarkan begitu saja. Nah ini kan akan menibulkan pertanyaan, ini kredibel atau tidak ya? Terus kemudian, apa namanya, ya alamatnya jelas lah ya, bukan alamat yang susah dicari, kalau di Google Maps, itu gampang dicari. Terus kemudian key person-nya siapa? Kurang dari manajemennya lah, BOD-nya. Ketika di-track link in, kelihatan, oh dia memang orang yang kredibel. Artinya apa? Kamu akan menempel di perusahaan yang dipimpin oleh orang yang juga kredibel, yang nantinya kita bisa mempercayakan mereka berproses di sana. Kayak gitu. Terus kemudian, bisa, apa namanya, tadi itu berlaku secara umum, kemudian berikutnya adalah bisa memilih, misalkan di korporasi gitu ya, kalau dari perspektif Markom, bisa di brand principal, perusahaan yang memiliki brand, memiliki produk, ataupun juga korporasi-korporasi yang lain, misalkan PR, dan seterusnya. Kemudian bisa di lembaga pemerintah, KL, kementerian atau lembaga, badan boleh, misalkan kayak, badan pusat statistik, badan meteorologi, klimatologi, geofisika, dan seterusnya, BNPB, dan lain-lain. Itu boleh. Atau BUMN, BUMN bisa beragam ya, silahkan dipilih, kemudian, BUMN juga bisa, atau pemerintah kabupaten, atau kota media, itu minimal. Jadi jangan, jangan magang nanti di kacamatan, gitu ya, atau di kelurahan, walaupun di kelurahan itu, mungkin, kelurahnya terlalu advance, jadi banyak, banyak, apa namanya, kegiatan dan seterusnya, yang bisa dikomunikasikan, tapi, kalau untuk pemerintahan, paling tidak minimal, di dalam kabupaten, misalkan kabupaten Tangerang, kota Tangsel, dan sebagainya, atau BUMD-nya. Terus, kemudian di konsultansi, advertising agency, PR agency, atau digital agency, atau media agency, silahkan. Tapi tetap, sebagai sebuah korporasi, harus kredibel. Dan kalau konsultansi, atau agency, dia harus, direkognize oleh asosiasi. Nah, asosiasi itu bisa, PDGI, Satuan Pesan Perkan Indonesia, atau asosiasi PR, gitu ya, Perhumas, dan seterusnya, atau di media, juga media yang, yang cukup kredibel, gitu ya, kredibel dalam artian, medianya, apa namanya, mungkin punya siup, strategi untuk, usaha penerbitan pers, kemudian dia juga, cukup, punya leadership yang solid, gitu, artinya bisa, bisa terlihat sebagai sebuah media, yang memang punya, punya pembaca, gitu ya, jangan yang media-media, yang gak jelas, misalkan, info Bintaro, gitu ya, yang enggak lah, gak berproses di sana, walaupun, walaupun, mereka cukup aktif, gitu ya, ada di, ada di, media digital, misalkan, tapi, sebagai pembelajaran kan, gak cuma sekedar aktivitasnya saja, kan, misalkan aktivitas, social media strategis, gitu ya, gak cuma sekedar aspek teknikal, kan, kalian belajar di sana, kalian harus belajar tentang, bagaimana, sebuah organisasi, dijalankan, bagaimana bisnis prosesnya, bagaimana bisnis modelnya, sehingga harapannya, ketika kita kembalikan ke, LO yang ke-10 ya, expected learning outcome, masih bisa mempunyai referensi, ketika harus membangun kewirausahaan, dia bisa mendapatkan pembelajaran, dari sebuah perusahaan yang ideal, ideal artinya, setiap rangkat ada, di sebuah perusahaan, dia ada, ada HR-nya, ada finance-nya, kemudian ada, mungkin ada production-nya, ada kreatif department-nya, mungkin ada markom-nya, dan seterusnya, tergantung dari perusahaan, yang akan dipilih, nah, ini yang menjadikan, kok kayaknya, Prodi kok, apa namanya, cuci, atau picky banget, magang di sini gak boleh, magang di situ gak boleh, karena kami harus memastikan, kalian berproses di tempat yang benar, gitu, terus, apa namanya, kayak ada beberapa selalu, ada pertanyaan, misalkan, boleh gak magang di bank, misalkan, ya boleh, tapi jangan bank, BCA, cabang, gading serpang, gitu misalkan, tapi kalian magang di BCA, di kantor pusatnya, di Tamrin sana, gitu, di Grand Indonesia, atau misalkan di, di dealership, gitu ya misalkan, di, di ATPM, agar juga membagang merek, misalkan, mobil, motor, dan segala macam, maganglah di kantor pusatnya, karena semua kebijakan markom, semua kebijakan markom, itu datangnya dari kantor pusat, dealership, cuma menjadi kepanjangan tangan saja, untuk mendistribusikan, jadi harus pintar-pintar memang memilih, memilih, apa namanya, tempat magang, nah ini yang menjadi, biasanya akan menjadi problem adalah ketika, kalian baru mencari tempat magang, itu udah mempet-mepet, udah mau magang, misalkan sebulan sebelum, apa namanya, semester berjalan, sebelum KRS, kalian baru nyari, itu terlalu terlambat, apalagi kalau misalkan, mencari tempat magang itu, apply-nya konvensional ya, melalui HR, melalui HRD, itu sangat standar, kalau bisa, kan, kalian punya IMKOM, kalian punya alumni, yang bisa ditanya-tanya, yang sudah bekerja, dan seterusnya, sehingga ketika, menggunakan network, menggunakan jaring, kalian akan bisa mendapatkan, kontak ke usernya, bukan HRD-nya, dan ini akan mempercepat proses, nah ini juga, mencari tempat magang pun, butuh strategi sebenarnya ya, jadi gak cuma sekedar, apa namanya, formalitas, yang pada akhirnya, nanti ya kalian akan, akan kerepotan sendiri ya, ketika magang, harusnya sudah mulai berjalan, dua bulan yang lalu, kalian baru berjalan sekarang, nah itu pelatakan nanti, untuk mengejar, menambah 800 jam kerja, gitu kan, yang pada akhirnya, secara normal, akan menjadikan kalian extend, gitu ya, atau kalaupun gak extend, kalian akan bapak blur, untuk nambah jam kerja, dan juga belum tentu, disetujui oleh supervisor lapangan, nah ini adalah beberapa hal, yang menjadi konteks ya, dalam hal mencari tempat magang, kira-kira seperti itu Ferdinand, nanti mungkin bisa didiskusikan, dengan pembimbing akademik, dan juga, kami di Prodi, terkait dengan, pemilihan tempat magang, kira-kira seperti itu. Kita akan ada, briefing magang berikutnya, jadi nanti mungkin bisa, lebih jelasnya disitu, sebelum saya, ke pertanyaan berikutnya, mungkin saya mau share screen dulu, disini, mengkonfirmasi, jawaban yang tadi ya, tentang nilai, nilai, nah ini jadi, tolong dilihat prasyaratnya, kalian kan pasti diberikan, buku panduan ya, ataupun panduan KRS, setiap kali, mau ngambil KRS, disini, prasyaratnya, untuk internship yang reguler, D, tidak lebih dari 2, tidak ada, ini nanti akan di update, tapi disini, berikutnya, kita tidak akan boleh, ada nilai D, tidak ada nilai E, ataupun F, nah untuk mata kuliah prasyarat, seperti FK 100, 116, 201, ini kan sebenarnya mata kuliah yang lama ya, nanti bisa dilihat di lampiran konversi, ini nilai-nilainya, harus B, ataupun C, lihat disini ya, kira-kira, apakah itu, sudah B, atau C, kalau misalnya belum, tetap tidak bisa ngambil magang, disini juga sama, untuk MBKM-nya, yang track 1, tidak lebih, ini nanti, kami akan update, tapi yang pasti, tidak boleh ada nilai D, tidak boleh ada nilai E, kemudian FK 100, 116, 201, SC 254, dan 255, kalau teman-teman bertanya, itu mata kuliah apa ya, FK 100, 116, 201, disini, mata kuliahnya adalah, kita lihat lagi, dari lampiran konversinya ya, jadi disini, tadi ada FK 100, berarti intro to com, disini kan berubah, jadi MSC 1000, gitu, 201, ada SC 254, gitu, lihat lagi di, lihat lagi di panduan, yang dikirimkan oleh, dosen pembimbing, tapi, lagi-lagi nanti, kita akan mengadakan khusus ya, khusus untuk magang, jadi mungkin, kalau pertanyaan tentang magang, siapa tahu disini, nanti ada teman-teman, yang mau bertanya, selain magang, gitu ya, silahkan saja, karena kita, Prodi akan membuat sendiri, briefing magang, yang terbaru, gitu, itu tambahannya, ya silahkan sesar, Bu, saya mau nanya Bu, jadi untuk, misalnya kayak, kan saya rencana, mau tahun depan, atau semester depan, itu kan mau ambil, MBKM, kemanusiaan, itu berarti, persyaratnya berarti, harus, nggak ada mata kuliah, yang diulang, gitu ya Bu, ya, 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 oke, oke, sesar, ya, kamu mata kuliah, apa saja sih, yang masih diulang, setahu saya, mata kuliahnya, yang, ulang itu, cuma baru dua Bu, saya lupa Bu, tapi baru dua, tapi, saya pengen, tadinya mau ambil, cuman katanya, apa, disuruh, ulang dulu, gitu, berarti persyaratnya, diulang dulu, sampai, dapet nilainya, lurus gitu ya Bu, iya, betul, jadi harus, karena gini, sesar, kalau MBKM itu kan, ini kamu semester berapa sekarang? semester lima Bu, oh semester lima, jadi kamu mau ngambil, proyek kemanusiaan dulu gitu ya, iya, baru ngambil track satu, iya, kamu track satu belum kan ya? belum Bu, rencananya tahun, semester depan paling, oh udah dulu semua, ada enam SKS berarti ya, kamu belum lulus, atau mau kamu ulang ya? iya, iya, jadi sebaiknya memang, untuk mata kuliahnya, diulang dulu, atau diperbaikin dulu, baru kamu ngambil, MBKM, proyek kemanusiaan, iya, 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 silahkan Michael, selamat siang, Bu Kiki, dan Pak Irwan, saya Michael dari, 2019, ingin bertanya, jadi untuk saat ini tuh, saya dekat terlambatan, baru keterima magang tuh, bulan September akhir kemarin, dan saya melihat jadwal sidang terakhir itu, ada di Januari awal, untuk pengumpulannya, apabila saya tidak bisa, menghabiskan 100 hari, sebelum masa sidang itu, nantinya tuh, saya harus nambah SKS, magang lagi, atau nambah SKS sidang aja, di semester depannya, iya, jadi untuk di semester depannya, kamu kira-kira kurang berapa, ratus jam lagi, kalau kamu harus, kamu akan selesai di bulan apa? menurut perhitungan saya, kalau misalnya saya masuk Senin, sampai Jumat, setiap minggunya, saya selesai di sekitar, bulan Februari awal, atau nggak Februari akhir. Oke, nah nanti, kamu tetap masih ada, itu kan, untuk, ini ya, MBKM, kamu internship satu kan ya, internship satu, kalau misalnya, kamu tinggal sidang, itu sebenarnya hanya untuk, menambahkan yang, sidangnya, tapi, kalau masih ada, apa namanya, kamu masih melanjutkan, karena kurang untuk, karena kurang, kurang untuk nilai, apa namanya, jumlahnya, berarti, tidak bisa, kalau hanya yang sidangnya saja, Michael, karena kalau misalnya, yang sidangnya saja, itu artinya gini, kamu sebenarnya sudah selesai, di bulan Januari, tapi ternyata tidak, terkejar nih, jadi, kamu sudah selesai magangnya, tapi kamu belum terkejar, untuk sidangnya, baru kamu hanya ikut, yang evaluation and reporting, tapi, kalau kamu masih melanjutkan, magangnya, artinya, di sini nanti, kamu masih tetap harus, menjalani, menjalani, mungkin di sini, apa namanya, 20 SKS-nya, harus tetap diambil, atau melanjutkan, untuk industry experience-nya, gitu, jadi nanti, ini sih sebenarnya, masih, masih bisa, didiskusikan juga ya, jadi, kita akan diskusikan, kira-kira berapa SKS, dari 20 SKS, yang sudah dijalankan, sama Michael, kemudian untuk dilanjutkan, karena kan, idealnya kan selesainya, di, Desember ini ya, Desember, ataupun awal Januari ya, supaya tetap bisa ikut, sidang, gitu, tapi, itu akan tetap dilanjutkan, Michael, di website Merdekanya, kamu akan terus berlanjut, jumlah jamnya, oke, baikku, terima kasih buat, atas ya, 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 Rizky, ya, Rizky, silahkan, halo, suaranya terdengar gak, suaranya terdengar, oke, bu, saya, dari Akan 19, saya sedang track 2, nih bu, saya mungkin juga perkarya sama, kayak tadi sebelumnya, cuman, saya kan, ada TA sama ini, TA sama magang juga, dan saya, terakhir itu, durasi magangnya, tanggal 20 Januari, itu agak mepet kan bu, mepet, saya juga, saya juga ambil lagi track 2, atau saya cuman, kayak tadi dong, evaluasinya doang bu, iya, kamu kan, kamu kan, kamu kan 20 Januari ya, kurang lebih, kalau di sini, kamu bisa tinggal sidangnya aja, karena sebenarnya kan, kamu sudah selesai sidangnya kan, iya, harusnya sih iya, jadi kalau kita lihat jadwal, jadwal sidang, ini kan kamu selesai di, bulan, di tanggal 20 Januari, dan tanggal, dan sebenarnya kan, pengumpulan di 11 Januari, gitu, tapi kalau untuk yang, TA nya, bisa lebih dulu kan, TA harusnya sih, bisa lebih dulu sih, bukan, dikejar dulu, cuman saya, takutnya sidang saya bu, jadi berarti saya tidak masalah ya bu, tinggal tadi, nanti kamu melanjutkan, untuk sidang magangnya, kalau kamu sudah, menyelesaikan TA nya, maaf gimana bu, jadi saya TA dulu, baru sidang bu, bisa, bisa TA dulu, baru sidang, kalau sudah selesai, TA nya, oh berarti saya gak perlu, ada isilah extend kan ya bu, ada, extend nya nanti untuk yang, evaluation and reporting, untuk magang dong, kan kamu gak bisa ikut, sidang magang priode ini, oh iya sih, ya kan, oh iya beneran ya, karena pengumpulan, itu kan, harus dikumpulin dulu ya, saya lupa, iya dong, masa gak dikumpulin, ya kan, ini ada tanggat waktunya, dan harus sudah terpenuhi, 800 jam kerja gitu, oke bu, sebenarnya dia, kan itu, dari perusahaan, karena tanggal 20 Januari, tapi kalau misalkan, bisa lebih cepat, misalkan saya sudah mencapai, 800 jam, tapi belum keluar magang, gak masalah kan ya bu? gak apa-apa, jadi misalnya, dari website merdekanya, sudah mencapai, 800 jam kerja, tapi dari perusahaannya, misalnya masih mau meneruskan, gitu ya, gak masalah, tapi asal di, apa nanti, dikeluarkan surat pernyataan, dari, ininya ya, dari perusahaannya, terima kasih ya bu, kalau boleh tahu, berarti, memastikan lagi, extern itu, berarti saya cuma ambil evaluasi saja, terus saya bayar SKS-nya, yang itu aja kan ya bu, sama uang gedung ya, ya, terima kasih bu, ya, oke Pak, silakan, grazie ya, iya pak, suara saya sudah terdengar, belum ya, terdengar, jadi saya grazie ya, angkatan 2019, berhubungan sama, grazie ya, suara kamu gak ada deh, suaranya belum, terdengar, enggak bu, sudah terdengar, di buku ini belum terdengar ya, oh, tidak, ya, silakan, grazie ya, ya, jadi saya grazie ya, angkatan 2019, ingin bertanya mengenai, yang tadi juga Pak, yang timeline, pengumpulan dan sidang, mau konfirmasi aja, kalau misalkan, track 2 itu, berarti, pengumpulan dan sidangnya, boleh di bulan yang sama gak ya, misalkan, yang sidang magang, dan yang, tugas akhirnya, itu sama-sama di bulan Januari, atau harus beda, jadi yang magang di Desember, dan tugas akhir di Januari, terima kasih, ya, ya, sebenarnya sih, ya, kamu bisa sama, misalkan sama-sama sudah selesai, gitu ya, tapi kan memang periodenya, dimedakan ya, misalkan dalam bulan yang sama, sidang karya dulu baru kemudian magangnya itu tergantung nanti mekanisme dari Prodi mengaturnya akan seperti apa tapi pada prinsipnya itu bisa saja itu pilihan, kalau misalkan memang sudah selesai ngapain ditunda-tunda bisa di bulan yang berjalan, ketika di bulan itu memang ada dua sidang yang bisa langsung bersamaan juga gak apa-apa atau mau kamu ngasuh-ngasuh dulu ya boleh-boleh saja seperti itu sih kira-kira berarti dari sayangnya juga yang tentuin sendiri mau kumpulinnya tapi kalau misalkan seandainya di bulan yang berbarengan nanti gak ada kemungkinan buat tabrakan gitu kan ya Pak kalau tabrakan sih gak mungkin kita juga gak mungkin memasang sijang magang dan skripsi bersamaan karena kan dosennya juga sama gak mungkin periodenya pasti berbeda oke Pak mungkin itu saja terima kasih sama-sama terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ujian magang jam 10 ujian TA jam 11 maunya itu tau-tau sidang TA nya gak lulus berbarengan gitu ya atau sorenya langsung party-party gitu ya itu jangan khawatir karena periodenya pasti beda karena ya betul ya dosennya juga itu-itu aja gerasnya diantara kita gitu diantara kita yang menguji jadi boleh dilihat tuh pengumpulannya pun beda kemudian tanggal sidangnya periodenya beda kalaupun misalnya nanti gerasnya akan sidang skripsi duluan atau misalnya magang duluan itu pasti gak akan dibarengin biasanya ya kalau mau dibarengin tadi boleh juga sih bisa jadi ide ya Pak Irwan oh iya Bu satu lagi Bu untuk yang di web Merdeka itu kan ada nama dosen pemimbing berarti itu dosen pemimbing buat yang magang maupun tugas akhir kan ya di gabung oke ya mungkin itu aja terima kasih Bu Pak sama-sama silahkan ada yang lain lagi ya satu penanya lagi atau mungkin Bapak Ibu dosen ada yang mau menyampaikan Pak Inko Pak Inko oh adanya ya kenapa ada yang mau disampaikan Pak Inko ada itu sawut teman saya kagak nongol-nongol kayaknya sekali mana sawut ada sawut gak sawut kalau menyawut sawut gak bisa menyawut Pak Inko ada yang mau disampaikan atau cuma ada soalnya apa nah ini banyak yang gini ya kemarin ada juga satu mahasiswa saya dia kan ngambil track 2 cuma kayak gimana ya dia tuh gak ngenalin industri gitu ya jadi segala macam waktu itu saya juga sempat pernah bilang ya Bu Kiki jadi bahwa yang namanya proses apa magang track 2 tuh memang tujuannya untuk mempercepat tetapi itu gak buat semua orang gitu loh jadi sama kadang-kadang saya suka 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 kasihan juga gitu ngeliat beberapa mahasiswa mencoba untuk berambisi untuk ngikut magang track 2 untuk supaya bisa lulus lebih cepat tapi ambisinya tuh kok gak sesuai gitu ya sama prestasinya gitu ya jadi itu sih tolong effortnya dan apa namanya effort knowledge gitu ya itu ditingkatkan gitu jadi jangan sampai lulus 7 semester itu cuma karena mau lulus doang ngikut teman tapi secara kualitas tuh gak ada sesuatu yang gimana gitu ya terus Boya kalau magang tuh bukan masalah boleh apa gak boleh gitu ya kalau saya sih bilang magang tuh kan ada di CV ya perusahaannya ya masa iya gitu ya PT mbel mbel gedes gitu ya masuk mau dimasukin ke CV kita kamu gak malu apa gitu nama PT yang yang abal-abal gitu dimasukin ke apa dimasukin ke CV CV tuh kepake terus gitu sampai sumur hidup kalian jadi bukan masalah kalau saya menilainya jangan hanya tergantung kepada kepada syarat minimal yang dibolehkan sama Prodi tetapi cari yang gimana gitu kamu kalau nyari pacar aja kamu maunya yang cakep banget gitu ya kenapa kalau cari tempat magang yang pas-pasan gitu tampilannya gitu sih ini nah bener banget tuh CV itu kepake sumur hidup karena nanti mau kalian sampai kemanapun kalian mau jadi apa ini misalnya nih kalian coba cek deh CV dosen-dosennya lihat di link in gitu nanti tau oh dulu Pak Irwan tuh pernah kerja disini oh dulu Pak Alvin tuh pernah di istana ya gitu kan nah itu ada tuh jadi kan kayaknya sayang banget kalau hanya magang di tempat-tempat yang pas-pasan gitu thank you Pak Ingko sharingnya Bapak Ibu lain mungkin mau ada yang menambahkan Pak Alvin nih Pak Alvin mungkin silahkan Pak Alvin Pak Alvin Pak Alvin ada Bu Cininta oh nih mana mana nih Pak Alvin apakah dari saya cukup Bu Kiki Pak Irwan terima kasih oke thank you Bu Cininta dari Bu Intan Bu Intan Bu Intan saya juga cukup Bu Kiki ah sudah cukup sama aja terima kasih thank you Bu Enda Bu Enda eh ya belum di cukup sih kayak nyetel kalau tadi sudah banyak yang tanya dan sudah dijelaskan sama Bu Kiki Pak Input juga ya lagi-lagi karena ini kan yang krusial ya angkatan 2020 ya 2020 semester 5 berarti tapi apakah ada yang ikut sudah mulai ikut MBKM misalnya seperti pertukaran dan sebagainya ya yang semester 5 ini ada yang 2019 dan 2018 oh iya 2019 juga ya ya berarti apa tadi mungkin yang karena 2019 itu kena apa kena imbas juga ya 2019 yang kena imbas MBKM kan sehingga banyak yang kemudian tadi dari kurikulum lama ke kurikulum baru itu tolong tetap harus apa memperhatikan dan apa benar-benar tadi ya harus memperhatikan karena kan 2019 ini sudah semester 7 begitu ya kalau 2018 ya tolong nih apakah datang semua atau tidak supaya menyelesaikan apa skripsinya mungkin itu saja tetap semangat ya walaupun apa nanti Anda tahun yang angkatan 2020 mulai apa magang track 1 atau milih proyek kemanusiaan atau milih ya proyek yang lain silahkan begitu kan tapi tetap di apa dengan dosen akademik juga tetap perlu apa perlu di sharingkan ya supaya biar tepat lah mengambilnya oke itu saja thank you Bu Enda Pak Eka ada tambahan Pak Eka lanjut Bu lanjut siap oke baik hanya mungkin ada beberapanya oh lanjut tapi gimana sih Pak Eka nih silahkan silahkan teman-teman di 2019 semester ini adalah semester akhir ya bahkan semester penentuan Anda untuk bisa sukses atau bisa menuntaskan cara belajar maka yang penting dalam semester-semester ini adalah semester-semester kesabaran sabar mengerjakan ungka magang sabar mengerjakan TA sabar mengerjakan track 2 semacam itu jadi tolong pada semester-semester akhir ini pengelolaan emosi dan pengelolaan energi energi pembelajaran yang selama ini sudah ada dipraktekkan di apa namanya diimplementasikan dalam hidup sehari-hari dan saya kira tadi menjadi pembuktian Anda juga menjadi pembuktian Anda juga apakah Anda itu lulus atau sekedar lolos dari UMM itu saja jadi tambah satu Pak Mas Eka selain kesabaran kesadaran sadar kamu sudah lulus sudah dikatahir dikelarin baik sepertinya karena sudah jam 12 10 juga mungkin kami akan menutup terima kasih banyak untuk Bapak Ibu dosen yang telah hadir terima kasih banyak juga kepada teman-teman 2020 2019 dan juga 2018 yang telah hadir untuk pembimbingan akademik hari ini nextnya kami akan melakukan briefing mengenai magang jadi jelasnya nanti mungkin bisa ditanya-tanya ketika kita melakukan briefing magang terima kasih semuanya sehat-sehat selalu sampai bertemu di pertemuan berikutnya terima kasih